Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau dicampur mereka bisa tawuran Coba sekarang kita lihat Ikannya tawuran apa enggak ya? Kok damai? Iya kok mereka enggak berkelahi ya? Iya soalnya ikan cupang di kolom ini semuanya betina Mereka cenderung damai kalau cuma betina semuanya Kita bisa tahu itu betina dan jantan dari mana Be? Ikan cupang betina sirip amai ekornya lebih pendek Badannya padat, gempel, dan enggak panjang Coba perhatiin Mereka berenangnya lebih tenang Tapi kalau cupang jantan dia lebih galak Ikan cupang bisa dicampur sama ikan lain enggak Be? Bisa aja Asal jangan dicampur amai ikan yang warnanya mencolok Dan bersirip lebar seperti cupang Misalnya apa Be? Misalnya ikan gapi Tapi pilih yang warnanya putih Kalau enggak ikan neon tetra juga bisa Be, aku beli ikan cupang dua Jantan dan betina ya Aku juga dua Tapi betina semua Cantik banget ya Put Aku pengen gabungin sama ikan gapi di rumah Biar enggak usah beli akuarium lagi Tom Oh makanya kamu beli betina semua Wah lihat yang Tomi dan Putu bawa cantiknya Kalian pasti beli di Pepe kan? Beta punya akuarium di rumah Tapi cuma satu Kalau Beta beli ikan cupang Beta harus beli wadah lagi Kata Babe ikan cupang bisa hidup dengan ikan lain Ah benaran Tadi kolam Babe penuh dengan ikan cupang Dan mereka akur semua Wah Beta jadi kepingin Tapi enggak bawa uang Ambil aja punya aku Aku beli dua kok Semuanya betina Wah terima kasih Put Ayo Put cepetan pulang Aku enggak sabar masukin ke toplesku nih Ayo Bagaimana kalau kalian pergi ke rumah Beta Kita masukin ikan dalam kolam Boleh Kamu punya cemilan kan Feb? Kamu anak Jangan khawatir Yuk Wah Warnanya cantik Feb Namanya siapa Feb? Namanya Loli Kasihan dia hanya sendirian Beta ingin dia punya teman Cepet masukin ikannya Feb Eh tunggu dulu Aku cari gelas plastik dulu Supaya ikannya enggak stres Masukin gelas plastik ini ke dalam akwarium Biar dia kenal sama rumah barunya dulu Ah gitu ya Feb Jadi gelasnya dibiarin mengapung gitu Iya Tunggu 10 sampai 15 menit Baru bisa dicampur Nah Di sini rumah barumu Semoga kamu senang ya Ah Feb Kayaknya ikannya aneh deh Mungkin dia senang karena dapat teman baru Menurutku dia malah ketakutan Wah Ikan cupang diserang Cepat ambil gelasnya sebelum tumpah ke akwarium Ayo cepat ambil sebelum tenggelam Baik Untung saja selamat Ya kayaknya enggak bisa dicampur deh Beta kembaliin aja ikan cupang ini ke putu ya Ikan cupangnya tadi diserang Ikan cupang sama ikan beta Jadi ikannya beta kembalikan saja Memangnya ikan apa yang di rumahmu Feb? Ikan lohan Hah? Ya ampun Waduh aku lupa bilang tadi Ikan cupang hanya bisa dicampur sama ikan yang enggak menyolok Misalnya gapi yang warna putih dan tetraneon Untung ikan cupangnya selamat Beta enggak punya wadahnya Jadi beta kembalikan aja Baiklah Maaf ya Feb Tadi aku lupa Aduh ikan cupang Put nanti jadikan Iya dong Aku udah beli kemarin Kali ini aku pasti menang Jangan salah Punya aku lebih galak Hah? Ngomongin aku rupanya Hayo Siapa yang galak? Siapa yang menang? Aduh kamu mon Ngagetin aja Iya Tiba-tiba nongol aja Bikin kaget aku aja Kalian mau main apa sih? Ada deh Kepo amat sih kamu mon Kehasilkan dong Ayo Tom Kita masuk kelas Ih nyebelin Gitu aja pake rahasia segala Awas kalian ya Tommy dan Put itu tadi kemana sih? Kau buru-buru pulang Mereka kayaknya punya mainan baru deh Mainan apa? Mereka gak bilang Katanya rahasia gitu Uh sepel deh Ini dia jagoanku Wah punyamu warnanya biru Kamu bawa toplesnya kan Put? Bawalah tenang aja Nih Tom Ayo kita masukin ikannya Aku yakin punya aku yang menang Tuh kan Aku lebih garang Lebih garangan punya akulah Ayo biru Ayo maju Jangan mundur Ayo maju Ia terus bagus Ayo Ayo merah Aduh merah Jangan kalah dong Nanti aku kasih makan banyak nih Biru Hebat merah Ayo desak Ayo biru Jangan mau kalah Ayo biru Lawan Lawan Lagi ngapain kalian Jangan diambil Aduh aduh Tommy putuh Kan kasihan ikannya Ikannya bisa mati tau Hei itu kan ikan aku Sini balikin diva Kalian kalau mau ikan Sana beli di pasar Jangan ngambil punya kita Ikan itu untuk dipelihara Bukan untuk diadu Kalian mengerti? Coba kalau kalian dipaksa berkelas Ahi Apa kalian mau? Ayo mau ndak Gak mau Tom Sini toplesnya Oh Ah put Ayo put Kita pulang aja Gak asik main disini Banyak nenek-nenek bawel Yuk Kita main di rumahmu aja Tom Uh dasarnya Yeel Iya Bisa banget dibilangin Pakai ngatain kita nenek bawel lagi Besok kita aduh lagi ya Kamu harus menang Oke Ngapain kamu disini? Kita ada dimana nih Tom Aduh aku mau keluar Tolong Tolong Ayo lawan Bawa Jangan takut Ayo lawan Ayo Jangan takut Tidak 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 mau Tidak Tolong Cepat Jangan takut Tolong 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 Aduh 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 Untung hanya mimpi Sebaiknya aku lepaskan sekarang Sekarang kamu sudah bebas Maafin aku ya Aku janji gak mau main adu ikan lagi Tommy Kenapa ikannya kamu lepas? Aku gak akan adu ikan lagi Aku kapok Tommy kenapa ya? Kok jadi aneh gitu? Iya Padahal kemarin dia semangat banget main adu ikan Ah yang penting dia sudah melepas ikannya Dan ikannya bebas bermain dengan teman-temannya Keselat Duri Ikan Assalamualaikum Bu aku pulang Waalaikumsalam Sudah pulang toh Mon Cepat ganti baju sana Terus kamu makan Siap Bu Aku udah lapar banget Mona pasti seneng banget makan pakai pepes pindang Hmm Bau apa ini? Wah sedap banget ya Coba tebak ini aroma apa Pasti pepes pindang kan Bu? Aku udah hafal banget baunya Betul Mon Ya sudah Mending kamu cuci tangan dulu Aduh Aku udah keburu lapar Enggak usah cuci tangan ya Bu Kan makannya pakai sendok Kalau makan sama pepes ikan Mending pakai tangan Kan banyak durinya Mon Enggak usah Bu Pakai sendok aja Aduh enak banget Aku nambah ya Bu Iya boleh Aduh Bu Aku keselat Duri Ikan Tuh kan Ibu bilang juga apa Mending makan pakai tangan Ngeyel sih Sekarang minum dulu sana Udah diminumin air Kok durinya tetap nyangkut ya Bu Aduh Aduh Tegorokanku sakit Gimana dong Bu Mona Mona Itu akibatnya Kalau enggak nurut sama ibu Coba Buka mulutnya Mona Tumben cuma bawa minum doang ke sekolah Mon Iya benar Biasanya kamu bawa makanan paling banyak Mon Ada Duri Ikan yang nyangkut di tenggorokanku Jadi sakit banget Sekarang aku jadi susah makan Oh pantesan kamu jadi enggak napsu makan Sakit banget tau Coba aku lihat durinya Mon Sekarang buka mulutmu Gak kelihatan Ternyata durinya kecil banget Iya gak kelihatan Aduh Gimana dong ini Udah dari kemarin durinya nyangkut Kalau gini terus aku enggak bisa makan Bisa-bisa aku kurus Mona Kamu jangan nangis Nanti Beta sama Diva bakal bantu cari solusi Aku rela minum air segala deh Yang penting durinya cepat pergi dari tenggorokanku Hehehe Karena lauknya ikan aku enggak mau makan pakai sedok Ah takut keselak duri kayak Mona Jadi durinya nyangkut ya Diva Iya Pus Mona yang biasanya suka makan Jadi enggak bisa makan Kasian tau Pus Kasihan Mona Nanti setelah makan Coba kamu antarkan buah pisang ini buat Mona ya Tapi Mona kan lagi enggak mau makan bu Insya Allah buah pisang ini bisa bikin duri ikannya cepat keluar dari tenggorokan Mona Buah pisang kan licin Oh gitu ya Siap bu Nanti Diva akan antar pisangnya ke rumah Mona deh Aku ikut ya Diva Ya Pus Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Diva dan Pupus Ayo masuk Monanya ada tante Diva disuruh ibu bawain pisang buat Mona Iya Ibu bilang pisang bikin duri di tenggorokan Mona cepat hilang Beneran nih Sini aku langsung makan aja pisangnya Diva Boleh kan Pelan-pelan Mon Nanti keselak loh Iyi dasar Mona Oh kamu jangan bikin malu dong Mona Wah beneran Sekarang tenggorokanku udah enggak ada yang gerenji lagi Udah enggak sakit Alhamdulillah Oh iya Diva Ngomong-ngomong Kamu datang kesini cuma bawa pisang aja ya Iya Mon Kenapa? Sebenernya aku lagi pengen anggur, apel dan juga jeruk Biasanya kan di rumahmu banyak Halo teman-teman Subscribe di tombol merah di bawah ini ya Like dan share juga di media sosial teman-teman Dan satu lagi Isi komentar, pusulat, atau saran juga ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax